Komisi 4 DPRD Bali mewacanakan pendidikan gratis bagi siswa SMA dan sederajat di seluruh Bali. Terkait hal ini, DPRD Bali akan mengkaji anggaran dalam APBD perubahan 2018. DPRD Bali menggelar dengar pendapat bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang dihadiri Kepala Sekolah di Bali di Wantilan DPRD Provinsi Bali. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Bali khususnya Komisi 4 yang membidangi pendidikan menggagas untuk memperjuangkan pendidikan gratis bagi siswa SMA dan sederajat di seluruh Bali. Ya, cita-citanya kan memang perintahan undang-undang. Jadi ketika pemerintah mewajibkan belajar 12 tahun, artinya ketika orang tidak punya uang kan harus dibiayai. Bagaimana mau sekolah nggak punya biaya, jadi harus dibiayai. Dengan dibiayai oleh pemerintah, semua orang bisa sekolah. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Bali belum dapat membebaskan pendidikan gratis yang diusulkan para anggota Dewan. Jika program tersebut dilakukan, berarti tak ada lagi perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Terkait hal ini, pemerintah provinsi juga harus menyediakan anggaran pendidikan hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Anggota Dewan berencana untuk wacana sekolah gratis akan diusulkan di APBD Perubahan Provinsi Bali yang rencananya akan direalisasikan tahun ini untuk program gratis belajar 12 tahun sehingga tak ada lagi penghutan dari sekolah.